Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzdal Mawang Pada sempatan kali ini, video yang kami sampaikan Tentang tutorial cara menampilkan atau menghubungkan layar di HP Ke laptop di Windows 11 Langsung saja teman-teman coba kita bahas dan perhatikan caranya Ada pun cara singkatnya untuk langkah-langkahnya Bisa teman-teman dilihat disini Yang pertama pastikan jaringan atau koneksi internetnya hidup Coba kita sambil perhatikan saja teman-teman Disini kami menggunakan Windows 11 Kita cari terlebih dahulu Setting Kita ketikan di pencarian ini Setting teman-teman, ketikan saja Setting Setting Jika sudah ketemu Seperti roda atau gear ini Tinggal dibuka Atau di klik Kita masuk ke sistem Kita scroll ke bawah Pilih pengobjecting to this PC Kita klik ini Pilih opsional feature Klik Oke View feature Kita ketikan atau tuliskan Atau cari wireless Wireless display Tinggal di cendang teman-teman Kita install terlebih dahulu Klik next Klik install Dikunggu teman-teman Proses Instalasi sampai dengan selesai Kita lanjutkan teman-teman Pastikan statusnya Install seperti ini Untuk membuktikan sudah terinstall Klik di kolom pencahan ini Wireless Display tadi Ini teman-teman Sudah terinstall Ukurannya 5,6 MB Di tempat kami Setelah itu teman-teman Kembali tabik Oke Disini akan otomatis muncul Pengaturan Koreksinya Pengajiknya tadi teman-teman Ini yang pertama Ada Some Windows And Android Device Can pengujik To this PC When you say It's ok Silahkan nanti Diikuti Jika all list of ini Selalu mati Ini yang direkomendasikan Bauannya seperti ini Atau bisa juga Nanti dipilih Appalable Appalware Selalu tersedia Di jaringan aman On secure Network Atau Appalable Appalware Selalu tersedia Kapanpun Kami pilih Yang all list of ini Rekomendasi Ini kami sesuaikan saja Ask To project To this PC Appalitime Siap waktu Koneksi Diminta Teman-teman Ini jika Requeer Pen for fearing Jika ingin Menggunakan Pin Nanti silahkan Dipilih Always Atau Peace Time Kami pilih Never Tidak pernah Menggunakan Pin Jadi kami Ambil Bawaan Saja Rekomendasi Dari Normanya Saja Atau Standarnya Seperti ini Sudah selesai Untuk Di PC Atau Laptop Setingannya Langkah Berikutnya Tinggal Kita Koneksikan Ke HP Sebelum Mengoneksikan Ke HP Kita Klik Terlebih dahulu Launch The Connect Up To Project To The PC Kita Klik Ini Launch Launch Lunturkan Aplikasi Ini Seperti ini Disini Nama kami Untuk Membuka Pengaturan Nanti bisa Control Is Open Setting Langkah Berikutnya Kita Coba Masuk Ke HP Undermit Untuk Melakukan Koneksi Atau Poneksi Untuk Di HP Kami Bacakan terlebih dahulu, nanti buka HP, cari menu pengaturan cari koneksi dan berbagi koneksi, klik aktifkan koneksinya otomatis akan mencari perangkat laptop yang tersedia atau ada sebelumnya pastikan izinkan terlebih dahulu untuk mengaksis lokasi foto media suara di HP teman-teman, akhirnya teman-teman diizinkan terlebih dahulu untuk koneksinya mengaksis lokasi foto media suara di HP teman-teman catatan untuk pengaturan di HP ini tergantung jenis HP, dan kadang tidak sama untuk menu dan pilihannya untuk HP seperti kami, Redmi biasanya menggunakan menu pereksi untuk HP lainnya, silakan nanti dicoba-coba, biasanya juga ada kabel lainnya untuk pilihannya oke teman-teman, kita lanjutkan disini sudah kami langsung ke HP kita cari pengaturan terlebih dahulu pastikan juga untuk di HP ini jangan tahu koneksi internetnya ada teman-teman, disini kami sudah masuk ke selan atau pengaturan di HPnya kita pilih koneksi dan berbagi ini yang kami pakai HP underweight, biasanya pilihannya pereksi sekali lagi kami ulangi, jadi tergantung nanti HPnya teman-teman bisa saja lain namanya disini kami menggunakan pereksi, kita pilih pereksinya sebelum aktifkan ini teman-teman, sebelum mengonkan pastikan tadi untuk izinkan seperti dokumen, foto, dan lokasi video diizinkan untuk aksesnya teman-teman disini kami sudah izinkan teman-teman, tidak kami ulangi lagi untuk cara pengaturan izinkan lokasinya biasanya disini teman-teman, lokasi disini aktif seperti ini, ini tandanya aktif hijau atau on oke, kita kembali ke pereksi tadi tinggal di caranya teman-teman, di klik on-kan untuk mencari pengangkatnya kita ulangi sekali lagi, kita on-kan disini cari pengangkat di sekitar ini mencari teman-teman, pengangkat yang ada oke, teman-teman sudah ketemu pengangkatnya atas nama kami, untuk nama PC-nya atau laptop-nya nanti tergantung laptop teman-teman disini kami namanya, misalnya mau uang setelah itu, teman-teman, tinggal dipilih perangkat yang muncul itu mohon maaf, disini kami tidak lanjutkan untuk memilih karena jika kami pilih perakam layar kami akan terkutus, teman-teman kita langsung lanjutkan ke laptop jika sudah terkoneksi oke, teman-teman, ini sudah terhubung dengan laptop kami yang di HP tadi, teman-teman, ini akan tampil ke layar laptop coba kita keluar, teman-teman, kita buktikan ini sudah bergerak juga di laptopnya, teman-teman oke, kita tampilkan yang tampilan di menu-nya ini jadi intinya, apapun yang kita kerjakan atau kita lakukan di HP otomatis di laptop juga sama baik itu membuka video ataupun yang lainnya oke teman-teman seperti itu sangat mudah cara mempengaksinya atau mengusikannya untuk melakukan keluar atau stop dari pengeksi ini, tinggal kita masuk ke pengaturan di HP tadi kita buka lagi pengaturannya untuk melangkat setting tadi atau setelah koneksi berbagi jadi pengeksi tinggal di-opkan yang ini, pengeksinya tinggal di-opkan, jadi sekali lagi kami ulangi, tergantung tadi jenis HPnya, disini kami menggunakan HP Redmi, biasanya pengeksi untuk menunya untuk HP yang lain, biasa juga dengan netkabel lainnya jika tidak salah, nanti silahkan di-check di HPnya masing-masing oke teman-teman tinggal kita stop untuk memutuskan otomatis akan putus ini untuk settingan ke awal teman-teman, yang control is jadi tadi launch untuk melakukan koneksi ke HPnya terlebih dahulu jika kita control plus is pada keyboard akan masuk ke settingan device yang muncul disini apa saja yang terkoneksi dengan laptop kita ini HP kami tadi Redmi Note 9 last connected Sunday 27 Agust 2023 oke, kita tutup saja teman-teman kita tutup kita kembali sekali lagi pengaturan yang super T ini untuk catatannya bisa teman-teman lihat di bawah di seri video kami untuk catatan singkatnya ini teman-teman maaf jika ada penjelasan yang kurang tepat atau tengah cepat penjelasannya semoga ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangka